Sejak awal tahun 2018, PMK Pati gencar menutup tempat hiburan karaoke yang tidak sesuai ketentuan perda nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Namun penegakan perda tersebut dinilai sangat diskriminasi dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Karena perda itu sama sekali tidak berkadilan. Mereka mengatakan karaoke tidak boleh karena maksiat, tapi di hotel boleh, di tempat yang lain tidak boleh. Ini adalah diskriminasi dalam soal penerapan hukum kepada warga negara yang sama. Akan tetapi, upaya dari petugas Satpol PP menutup tempat hiburan karaoke yang tidak sesuai ketentuan perda nomor 8 tahun 2013 dipandang sangat kooperatif. Artinya, para pengusaha karaoke diminta untuk membangun bisnis yang sehat dan memberikan fasilitas seperti pada umumnya. Halo, para karaoke, terus terang saja saya pikirkan setuju. Tapi dengan adanya peraturan baru yang ditetapkan oleh Sekol PP, saya sangat mendukung. Karena itu bukan membunuh sewaktu pekerjaan, tapi justru mengatakan dan membuat semuanya menjadi lebih baik. Mulai dari aturan-aturan, seperti adanya kaca yang untuk melihat dari kuat, dan juga peraturan ID untuk PK di jenis pariwisata juga diarahkan, biar tidak terjadi perasaan dalam masyarakat. Lantas, bagaimana cara Satpol PP Kabupaten Pati dapat memutus rantai polemik ini? Patut untuk disimak, apalagi kini di tubuh Satpol PP Kabupaten Pati tengah mengalami masa transisi. Oksanur Ajai, Simpang Lima TV, melaporkan.